Intro Kamu jadi makin ketat gak jaga prokes di lokshoot? Mungkin apa yang jadi berubah? Sebenernya enggak ya? Aku tidak bukan lebih memperketat Karena aku juga orang yang cukup mengikuti prokes sekali gitu ya Aku tidak lepas dari masker dan sanitaris Saya sudah terkena apa-apa kesalah Apa? Sama-sama betul Iya Aku sangat mengikuti prokes banget Aku maksudnya aku bawa masker Aku masker, hand sanitizer Dan aku selalu cuci tangan dengan baik So apalagi aku sudah terbiasa Apalagi orangtuaku juga selalu memaksa untuk dijaga gitu ya Igenis itu penting Gak hanya karena kita berhadapan dengan pandemik seperti ini Tapi ya aku selalu bawa contohnya nih Aku selalu bawa hand sanitizer Gak diperketat sih sama aja sih aku Karena dari awal Jino mungkin udah ketat menjaga prokes ya Baik di lokasi juga Iya Saya cukup ketat malah untuk real itu Oke Selama 10 hari gak syuting Apa sih yang paling dikangenin di lokasi syuting? Silahkan Jino Ya selain kangen sama Yasmin Itu kangen sama Yasmin pasti lah Oke Wajar dong itu hal yang pasti Kita ketemu siap lagi Ya itu hal pertama Kalau ditanya boleh jujur banget nih Aku ngomong sekarang ini Yang paling kangen Yasmin Oke Paling kangen Selanjutnya? Iya sabar Oke Satu prioritas Yasmin Baru Pemain-pemain lain gitu Tangan gitu Dengan bersamaan Saat 10 hari itu rasanya 10 bulan Jujur aja gitu lama sekali Mungkin sehari pertama enak Kayak kan bisa santai gak kerja gitu Tapi setelah Hari kedua dan seterusnya Aku rasa kangen Rasain kerja kembali Saat Jino sakit kemarin Dukungan seperti apa yang diberikan pada Jino? Jino tadi sempat mengatakan Kalau kangen sekali dengan Yasmin Selama berakhir Lalu apakah yang Apa yang dirasakan Yasmin saat itu? Apa adegan terberat yang harus dilakukan Yasmin Saat Jino sakit? Selain nangis ya Tadi kan udah disebutkan Yasmin ya Kalau saat Jino sakit Banyak adegan nangisnya Silahkan Yasmin Oke Saat Jino sakit Aku pasti Ikutan sedih Aku I was worried about Jino Terus Adegan yang berat itu Yaitu sih Pas Jino Ilang kan Disini mau dikehilangan Sosok suami Terus kayak Dia gak tau suamanya dimana Gak ada kabar Apa Jadi Maudie She was like Depressed She was sad She was worried Apa ya Emosi Maudie mungkin Up and down All over the place juga Mana-mana Pikirannya Dan itu sih Yang bikin berat Karena kayak Saat Maudie bisa Happy Tapi kayak 5 detik kemudian Dia ngedrop Dia sedih lagi Dia nangis-nangisan lagi Terus What I do to support you Aku video call Jino tiap hari Aku semangatin dia And then aku kasih makan terus Ya gak Kasih makan Kasih makan ya Tangan juga gak intinya Ya kangen lah Pasti Karena kan dicabari bareng Tadi kata Jino ya Iya betul Dari yang setahun Biasanya bareng terus-terusan 10 hari gak ada Itu lumayan Hilangan sih ternyata Sepi ya Jadi lokasi ya Sampai jumpa